Viral Acil Soto di TikTok kemaren Ada ya banyak datang kesini yang itu habis viral Nah ini aku pesen soto cuma pake nasi gak pake lontong Itu sate tadi yang aku makan sisa 3 lagi ya guys Hai guys ini adalah video aku untuk balik ke Banjarmasin ya guys Nah aku akan kasih tau kalian packingannya ini gimana guys Karena ini sangat-sangat rempong dan juga pembelanjaan aku guys Ini di belakang aku, di kamar Mbak Rika Mbak Rika juga ada di sini, Ibu Undo ada di samping aku Nah kita akan packing barang-barang ini guys, oke? Ini aku akan memperlihatkan kalian satu persatu Nah ini dimulai dengan baju-baju ini, ini baju baru Ini baju-baju yang telah digosok Ini Bunda juga kelebihan, saya juga kelebihan begitu guys Ini ada sepatu jesia, ini ada batik Ini nanti kita masuk ke dalam sini Ini aku celana aku, 3 aku beli di Pasar Baru kemarin Ini juga akan masuk guys Terus ini, apa sih namanya, penting gak penting gitu ya Tuh kayak mainan apa gitu guys Terus di sini juga kue-kue Itu ada lakban juga nih, aku persiapkan lakban Buat untuk melakban semua perabotan ini dan perbelanjaan ini Ini kue nanti dibungkus ya Nanti ada kue lagi di dalam kulkas Dan ini balik di sini Oh ya btw aku beli ini guys ya Tuh aku beli ini harganya Rp 9.000 aja di Niso guys Sampai jumpa nanti di pagi, aku pake dulu Oke guys ini udah beres ya, satu dua koper masuk dah Ini tinggal ini guys, yang kecil-kecil-kecil nih Apa penting gak penting ini guys Oke guys ini jam 3, aku udah bangun Kita mau pake baju dan lain-lain Kita mau ke bandara Dengan mata senantap ini guys Oke Oke kita udah di lantai bawah Pasti ini kangen guys Suasanya di sini guys Dan ini tasnya ada satu Ini kita bawa ke kabin Dua ya Terus itu laptop aku Ini bundoh Surah aku terengah-engah Terengah-engah Ini koper Satu dua Terus hitam itunya gede banget Kayak gendong anak Terus itu guys kue Udah gitu aja Ini jam 3 an ya Capek Aku kayak ngantuk banget Sumpah Kita masih menunggu Taksinya untuk dateng guys Pagi-pagi mbuta guys Udah 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 Tete Tete Yanti Kita ketemu lagi Dengan membawa uang satu M Betul Dadah Daging gitu Aku akan membawa dua karun uang ya Tunggu saja Pagi-pagi buta Sumpah Pasti-pati Pak Andrew ya Aku aja selamat malam ini di bandar Aku ada kawinan disini Baiket Baiket ya Belum saatnya Tuh Dengan itu Belum kata mama tuh Saat jam berapa ya No ada pelang Pelang Saat jam 6 pak Oh saat jam 6 Kan pagi ini apa Repet orang kan pada bisnis Ya itu Selamat menikmati Pagi ini bersama Pak Andrew Dia yang nganterin hari ini guys Ke bandara Suasana pagi In morning In Jakarta Sini ya Semangat mencari cuan Ini kita tinggal masuk ke dalam aja kan Semoga ada ya bread apa ya Semoga ada bread apa ya Ini harusnya Si Tutup dulu Lalu Udah kan Gak ada ya Tersiap Gak ada Tersiap 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 breadpapa, jadi temen aku nginitip kue sus yang enak ini guys, namanya breadpapa nah kalo ke dalam lagi kan ga ada tuh, yang ini ada guys, breadpapa oh my god rasanya banyak banget sumpah berarti untuk kuenya yang tasnya coklat semua ya kak? iya, yang 25 nya kak betul, mau dijadikan 1 box atau 2 box? jadikan yang 6 itu 1 box yang 6 yang pertama tadi 1 box, yang keduanya 1 box mau sekalian tas belanja berbayar Rp5.000? mau tas itu ga sih bun? emang ga ada dapetinnya ya? untuk klasik sudah tidak ada oh yaudah itu aja di sebarang ada juga, itu kue yang dimakan Shanti di China guys disini banyak sih, kayak ada AW, terus ada minimarket kalau di luar ruangan tahan berapa? 4 jam ya? 4 jam 4 jam 4 jam tapi kalau di dalam kulkas gitu 1 hari 1 hari 1 hari ini ada almond, chocolate cream, fire cream puff terus ini ada green tea baru guys ini ada pink eckler ini apa sih kue kaze kaze? wajah bang ini guys, penguatan aku ya ini ada baju, copper 2, ini kue, ini kue juga, ini kue ini peralatan penting ga penting, ini laptop udah gitu aja kita cari bundo dulu ayo disini ada kue juga oke guys ini masih selfie banget tuh selfie banget kita mau check in tapi ga bisa belum apa? sumpah ya muka aku kayak kering banget dan kecapean guys ini bundo nanyain apakah dia sudah bisa check in apa belum ini kan pagi banget kita kesini oke kita udah di ujung jadi dari sana kesini nah ujung nih Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku guys kita check innya disini ternyata banyak kita salah tempat disini banyak guys oke guys kita udah check in dan lain-lain sumpah tadi ada orang yang sangat lelet banget kayak ga berasa apa ya diburu-buru kayak aduh dia pelan-pelan banget guys sumpah dan ini kita mau masukin D4 guys D4 nya dimana? oke guys kita udah sampe di pesawat dengan keriwahan kita guys bagaimana ibu? sumpah capek banget dikasih jalan dan ga ada troli di depan itu di bagian gate nya itu ga ada batasnya sampai situ doang jadi kita jalan dan kita mulai ini jam 5 kita masuk jam 5.5.16 yes ada kosnya ga ya iya kita itu gimana ya iya ya iya bisa kita disini aku ada orang lagi disini oke video aku dulu sama si bocil bocil di video aku dulu video video who who have Oke guys, kita pengundaran Ingin banget tuh Cuma tadi ada tidur Udah sudah lapar ya? Sangat lapar Ini Bentar dulu belum Belakang gape juga Kita paling belakang guys Ini kosong-kosong semuanya Tuh Begitu Ini bawaan aku guys Disini Dan masih banyak lagi Di bagasi Oke Kita mau keluar Tuh Sudah keluar ya Kita mau keluar Oke guys kita udah sampai di Banjarmasin Bandaranya kayak gini ya guys Tuh Dan disini tuh gak begitu banyak pesawat Ya segini aja guys Tuh Panas cuacanya bagus matar ini Dan itu bundo disana Capek Capek Capeknya kenapa Aku lapar Dan nanti kita mampir ya Gue gak sanggup kalo ke rumah Langsung Mungkin orang rumah gue masak Tuh Bandaranya lumayan awas Kita ngambil disini Kita ngambil disini Sebel banget sih Ibundo menunggu di depan Pintu gerbang Pintu gerbang Pokoknya ini kalo dateng kayak disambil pake musik itu ya Musik banjar Oke guys kita ambil bagasi kita Sumpah Kita ngambil disini guys Bagasi Oke itu bunda sudah Kayaknya baru Belum keluar nih kayaknya Si bagasinya Koper kita belum keluar guys Dan aku tadi udah ke toilet Oke guys Oke guys Kita udah keluar Dari Apa Pengambilan bagasi Sekarang kita mau keluar Keluar sudah dijemput sama Om Roby Kasih kayak gini ya Situasinya Disini tuh jarang ada jualan Jualannya dikit Cuma ada kopi Udah Maret Kayak gitu Terus ada Awe Ya Tuh Sebelah situ Awe Bandaranya kayak gini guys Ini bandara baru Lumayan baru Di Banjarmasin Kita lagi kelaparan Dan cuacanya panas Tuh Tuh Oke kita berpindah Kesini lagi Buat kita Ini Laibu daya Disini Terus Kita menunggu Oke Parkir dulu Nah Maju dulu Baru diangkut guys Barang kita yang banyak Ini Tunggu di bagi jauh Tunggu di bagi jauh Tunggu di bagi jauh Oke Kita akan jalan Oke guys Bersama Om Robi Yang njemput Ini cuacanya panas Cepat oleh-oleh ngeluk Kecil Oke guys Kita udah mau menuju Banjar Dan kita mau mampir dulu Ke Soto Legend Yang ada di dalam pasar Karena ini di belakang lapar Bersama Om Robi Nah kita mau mampir Ke pasar dulu guys Karena disini ada tempat Makan Legend Di dalam Soto Parkir di mana om? Oke Oke Kita turun dulu Cepat 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 Maju depan bisa ya? Maju dulu Kita berada di Pasar Gambut Jadi Pasar Kindai Limpuar Gambut Namanya guys Kita mau cari Soto Disini ada Soto enak Tapi harus masuk ke dalam Ada hijen jam gitu guys Yes Kita masuk ke dalam Pasar ini Udah membuka ya Pasarnya Eh Pak Soto nya Soto nya di mana? Sini kan? Nah di dalam ini guys Pasarnya Pasar Gambut namanya ya guys Tuh Di ujung sana Ada Soto nya Soto nya Eh Mbak Soto 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 Viral Acil Soto di Tiktok kemaren Ada ya banyak datang kesini yang itu habis viral Aku mencari ijar, aku melihat di Tiktok Aku menciptakan gelas ini ya Ada dapet juga jalan gitu melihat Pulang di Tiktok sih dia dapet Masih Sop, Sop Sop memang Mulai banjar ya kesini juga masyarakat Itu aja acilku aja Ini acil ini aja Masih perangkat Jelando gue gini coba Masih putih hangat Nah ini aku pesen sate ayam 5 tusuk ya guys Dan ini aku minum dulu Aku minumnya teh es Dan ini enak banget guys Sate ayamnya empuk Terus bumbu kacangnya ini spesial banget Kayak bumbu kacang zaman dulu gitu ya guys Dan untuk warungnya ini udah jadul banget Waktu SD aku pernah kesini Dan itu orang tuanya yang jualan Tapi sekarang ini anak yang jualan guys Nah ini aku pesen soto Cuma pake nasi gak pake lontong Itu sate tadi yang aku makan Sisa 3 lagi ya guys Dan seperti biasa Kalo makan soto Aku tambahin yang namanya kecap manis Terus ini kecap cair gitu Kas banjar Dan juga sedikit cabai ya guys Alias sambal Biar ada kayak pedes manis gitu Burih lah pokoknya guys Dan ini dihirup enak banget guys Aku lama di Jakarta Jadi merasa makanan banjar tuh kayak enak banget Dan bikin aku tuh kayak lapar banget gitu guys Apalagi sate nya Nah ini untuk kerupuknya terbuat dari singkong Ini kerupuknya jadul juga guys Itu kerupuk untuk gado-gado nya Gado-gado nya disini enak banget Bumbu kacangnya sih yang menurut aku beda dari yang lain Dan untuk makan disini sangat murah sekali Aku makan soto itu cuma 15 ribu Dan satu tusuk sate itu 2 ribu kalo gak salah Alhamdulillah guys sudah habis Warungnya apa namanya berkah nanti ya Iya berkah pasar gambut Tapi ditambahin acilnya sejak tahun berapa gitu Biar tidak ada yang meng-copy Nanti kalo udah meng-copy gawat Nanti ya lu gloggy guys Hehehe Hehehe Kita bungkus Hehehe 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 Kita lanjut Kita pulang ke rumah Hehehe Kita udah kenyang Sampah guys kenyang banget Hehehe Hehehe Kenyang banget ya Bagaimana sopir belakang? Hehehe Hehehe Kita lanjut di rumah lagi guys Hehehe 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 Йो hai 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 ayolah kasih wah wah maharapnya sepatunya ma senda apa itu wah angkati barang-barangku nih antar dulu sana antar dulu sana barangnya kau mulai jam berapa menunggu sini kok pagi-pagi ke sini Oke guys kita bongkar dulu guys aku nunggu juga nah ini adalah koper yang pertama yang aku akan buka jadi koper yang pertama ini adalah koper aku guys isinya itu oleh-oleh sebagian punya jasya punya bapak ke punya Om Roby cuma satu ke meja ya ini aku kasih dia ke meja kayak pendek gitu waktu aku beli di Tanah Abang nah buat kalian yang penasaran aku beli apa aja di Tanah Abang kalian bisa cek aja video aku di Tanah Abang waktu belanja guys dan ini aku cari-cari baju untuk bapak ke yaitu aku kasih dia kaos ini aku banyak sih beli untuk aku ya guys cuman ini aku keluarin yang punya orang aja dan oleh-oleh gitu nah ini aku keluarin beberapa baju yang mau dikasih dan baju jasya juga guys terus lanjut di koper kedua ini perintilan gitu dan mainan anak-anak gitu ya guys punya siapa ini ya Nah ini punya siapa ya hei Nuh satu nah kau pilih yang mana ini Dedeh Hawa satu ini buat hawa buat Cucunya Nijana Nah buat ikam nah ini makan nah ini makan nah ini makan nah ini buat si juan udah selesai ya Oh kipas angin satu lagi selanjutnya selanjutnya oleh-oleh yang yang aku beli yang aku buka yaitu adalah kue guys ini kue dari Holland Bakery kemarin aku beli di Johar sama di percetakan negara guys jadi aku beli dua cabang itu aku beli roti keset harganya Rp23.000 ya aku beli enam dan ini adalah baju yang aku kemarin beli di Tamrin City di lantai tiga harganya Rp120.000 ini aku pilih ukuran untuk anak 7 tahun guys jadi aku lebihin ukurannya untuk si bocil dan ini baju untuk mengaji begitu guys dan ternyata juga pas di badan dia suka deh aku seneng deh dan ini warnanya aku suka banget juga warna kayak milo gitu dan enggak terlalu yang ngejreng banget gitu jadi bagus gitu guys dan oleh-oleh terakhir ini adalah paket yang hitam ini ya guys jadi ini tuh adalah baju kotor baju yang belum di laundry dan baju yang ada di dalam koper aku guys aku taruh sini juga sebagian kalau baju yang baru itu aku masukin ke dalam koper gitu dan ini dililit sama plastik sampah gitu ya guys yang besar terus dilakban dan ini ada ada sejadah yang dikasih dari Surabaya dikasih Ustadz sama mukena juga tadi terus ini ada dompet titipan temen kakakku waktu aku ke Naiso dia titip tas atau dompet itu ya guys dari Naiso terus ada sarung juga nah ini adalah titipan juga buat kakakku jadi kenalan aku di Jakarta ngasih ini isinya itu kayak hijab ada baju juga ada rok dan aku itu bayar bagasi guys karena kita kebanyakan yang kita bawa gitu ya guys sebesar 488 ribu aku bayar bagasi guys jadi kayak mau nangis tapi ya gimana lagi gitu ya guys dan ini kita udah selesai bongkar-bongkar oleh-olehnya dan ini si bocil cobain sepatu yang kubeli di pasar baru harganya 139 ribu aja guys nah kayaknya segitu aja untuk kali ini trip aku di Jakarta semoga kalian suka sama videonya dan see you again di next video video berikutnya see you again